Oke minasang, jumpa lagi di channel Case Studio Oke langsung aja kita mulai setelah judulnya Buka aplikasi peduli rindungi Kemudian disini ada menu sertifikat vaksin Klik menu ini Kemudian disini akan kelihatan Sertifikat vaksin yang pertama Kalau sudah ada yang kedua, yang keduanya juga Coba kita klik yang pertama Seperti ini sertifikatnya Dan di kanan bawah ada klik disini untuk unduh sertifikat Kita lihat yang sertifikat kedua Seperti ini tampilannya Disini juga bisa klik unduh sertifikat Nanti muncul di galeri Ada satu cara lagi Klik logo di kiri atas, logo profile Kemudian disini ada menu sertifikat vaksin Klik disini Nanti akan muncul seperti tadi juga Ada sertifikat pertama dan kedua Kita klik sama seperti tadi ya Bisa lihat di kanan bawah sama Untuk download sertifikatnya Kalau sertifikatnya tidak muncul Dan data yang salah Kita klik buka email Disini langsung kita tujukan ke Sertifikat At Peduli Lindungi Dot Id Jadi kita bisa kirim via email Untuk keluhan masalah kita Kita tulis saja subjeknya Misalnya sertifikat tidak muncul Di subjek kita tuliskan titlenya Seperti itu Kemudian di button email Kita ketikan nama lengkap Data-data pribadi kita ya Ada nama lengkap Kemudian NIC Atau nomor KTP Kemudian tempat tanggal lahir Kemudian tempat tanggal lahir Ya jadi di contoh ini Saya lupa menuliskan tempat lahirnya Tapi nanti teman-teman jangan lupa ya Dituliskan sesuai dengan KTP Tempat lahir misalnya Jakarta Kemudian tanggalnya Oke kemudian tulis juga Nomor handphone Jadi nomor handphone disini Adalah nomor handphone Yang digunakan untuk Mendaftar aplikasi Peduli Lindungi Berikutnya kita Harus masukkan lampiran Lampirannya ada tiga macam Pertama Yaitu foto KTP kita Yang kedua Foto selfie Dengan KTP Kemudian yang terakhir Adalah Foto dari Kartu vaksinasi kita Jadi waktu kita vaksin Kita dapat kartu ya Nah itu ikuti foto Dan disertakan di email ini juga Oke sekarang kita Mau ambil foto-fotonya Klik Attach file Nanti akan Buka ke galeri kita Dan kita ambil fotonya disini Oke kalau masih bingung Atau kecepatan Nanti teman-teman bisa ulang lagi ya Dari awal Sekian dulu video tutorial Dari K-Studio Sampai jumpa lagi Dari K-Studio